selamat menikmati saya akan menjelaskan bagaimana kapal bangkar itu bekerja video ini saya khususkan untuk para calon pelaut dan juga pelaut pemula untuk para senior saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan salah-salah dalam penjelasan saya di video kali ini saya mohon partisipasinya kalau ada salah-salah kata tolong dibuatkan di kolom komentar setelah kapal bangkar berhasil bersandar ini bangkar klak naik ke atas bangkar klak ke atas ini bertujuan untuk mengecek tanki yang akan dikasih minyak atau di transfer minyak tanki itu kosong atau isi kalaupun ada isi dihitung jumlah berapa isinya jadi nanti pada hasil akhirnya bisa ditentukan jumlah berapa minyak yang sudah di transfer sementara bangkar klak mengecek tanki di atas kru kapal bangkar sedang mempersiapkan connecting host jadi nanti kalau host sudah terpasang langsung dibompa sedikit informasi bahwa kapal bangkar ini berbeda dengan kapal slopping kalau kapal slopping itu hostnya yang masang adalah pihak kapal atas kalau kapal bangkar yang masang kru kapal bangkar ini kru kapal bangkar naik ke atas untuk memasang host atau connecting host selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke video ini saya buat saya khususkan untuk teman-teman yang punya cita-cita menjadi pelaut dan juga untuk pelaut pemula saya berharap dengan menonton video kali ini bisa mempunyai gambaran tentang bagaimana kapal bangkar itu bekerja ini adalah host sudah berhasil terpasang kemudian valve dibuka setelah valve dibuka kargo atau minyak siap untuk dipompa tapi sebelum pompa kargo langkah berikutnya yaitu pengecekan jumlah muatan dari kapal bangkar tersebut jadi jumlah muatan di kapal bangkar tersebut di cek berapa jumlahnya dan nanti yang dipompa berapa jadi bisa ketahuan ini untuk meminimalisir selisih jumlah apabila nanti sudah selesai ditransport pengecekan muatan ini bertujuan untuk meminimalisir perselisian jumlah muatan jadi contohnya gini misalkan ada perbedaan jumlah minyak yang diterima dan jumlah yang dipompa selanjutnya menihnya dipompa dipompah setelah tadi pengecekan jumlah memuatan setelah minyak dipompah kemudian pihak kapal atas turun untuk mengecek berapa jumlah minyak yang sudah dipompah ke atas dan pengecekan telah selesai kemudian persiapuan untuk melepas host ini adalah proses melepas host karena pompa atau transfer minyak sudah selesai selamat menikmati selamat menikmati setelah host dilepas kru turun ke bawah dan bersiap-siap untuk cash off karena proses panker sudah selesai mungkin itu saja sedikit video atau gambaran bagaimana kapal panker itu bekerja dan untuk para senior mohon maaf jika ada salah-salah kata mohon dikoreksi di kolom komentar semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati